Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, salah satu ciri rekaman itu adalah Salah satu ciri rekaman itu adalah Marajalelahnya kebodohan, kebodohan dalam hal agama, bukan dalam masalah urusan bisnis Diangkatnya ilmu Makanya ketika Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada ulama secara spontan Hilangnya ilmu di muka umiko dengan banyak ulama-ulama meninggal Kalau tidak ada orang berilmu yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang tidak berilmu agama Kalau tokoh-tokoh masyarakat yang tidak punya ilmu agama, maka dibawanya Tentulah perbuatannya Itu musibah terbesar kini, banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan tidak mengalati ajaran Islam Kau tanggung jawab tokoh Dan dianggap bahwa nenek mama itu gratis tidak Salah langkah dicontoh kemana kan? Bahkan tanggung jawab Makanya nenek mama itu harus tahu juga agama Tidak membawai haratu warisan saja orang-orang nenek mama itu Yang lebih pantyung adalah menjaga akidah kemana kan-nya Harus mencari tauladan dalam ibadah Rajin kemana saji Sukoh basadakah Iko katiko bansik datang kemana kan? Lakayo Nenek mama kalau dinan Nenek mama dan sabana dulu itu adalah tokoh agama Tidak berbeda-beda Karena inyolakamimbiang susup kemana kan Indah sumbarang-sumbarang jadi tokoh Maka salah satu ciri rekaman itu adalah Banyak tokoh-tokoh yang tidak punya ilmu agama Bahkan dianggap tokoh agama pun sekalipun Itaqatan nasu ruasan juhalan Manusia mengambil tokoh-tokoh pimpin-pimpinnya Dari orang yang tidak berilmu Pasu ilu Lalu ditanya masalah agama Faaf tau begiri ilmin Dijawab tanpa ilmu Fadallu adallu Sesat dan menyesatkan Iko banyak-banyak ini Orang sok tahu bahagama Tapi tanpa ilmu Nah karena itulah pentingnya kita baraja Nak tahu mana halal Mana amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala